hai oke jadi ini pohon pelamku yang kemarin tinggi banget jadi sangking lebatnya dia sampai patah tuh sangking lebatnya nah tuh kan patahnya disitu hai semuanya selamat datang di mafandam channel nah temen-temen aku mau liatin pohon pelamku patah oke jadi ini pohon pelamku yang kemarin tinggi banget jadi sangking lebatnya dia sampai patah tuh sangking lebatnya nah tuh kan patahnya disitu oke patah tapi yaudahlah dibiarin dulu kata suamiku karena masih connected sama cabang yang disana ya jadi yaudah biar dia matang dulu ntar di autumn baru kita potong karena memang terlalu tinggi dan pohonnya tuh masih kecil terus terlalu lebat juga gitu dia buahnya ini buah pelam victorian ya dan ini punya sendiri bukan punya tetangga bukan punya mertua bukan punya orang lain tapi punya pribadi ya punya suamiku dan punya kita sendirilah di lahan kita yang yang asri saat ini saat ini maksudnya ya asri ntar lagi kalau udah autumn ini semuanya udah gundur tanaman udah pada tidur kayak gitu ya ini ini buah apelnya yang untuk cooking apple buat pie gitu dah temen-temen Fuji apple disitu udah makin gede juga aku tuh sebenarnya mau metik sayur jadi sayur yang baru ditanam itu udah mulai bisa dibetik nah ini oh ini yang Cox apple deng bukan yang Fuji apple aku suka banget nih dengan ilalang burung kok ya berkicau segitunya jadi ini hilalang hilalangnya aku suka banget temen-temen nuansanya kayak gini jadi memang sengaja ya bagian sini tuh nggak dipotong dan oke deh aku mau ke kebun sayur sekarang jadi ini alhamdulillah yang ini itu burung jeniren ya kalian dengar kicauannya jeniren jadi ini sejak dikasih tutup kayak gini sama disket yang digantung gitu jadi burung ini burung darah liar ya temen-temen suka kesini matokin sayur Alhamdulillah sekarang dia numbuh subur lagi dan ya aku mau kesana ya temen-temen ya temen-temen Nah, jadi teman-teman Aku mau metik sayur kapri Jadi ini sayur kapri yang baru ditanam setelah sayuran ini berbuah Jadi beginilah gunanya punya kebun sendiri Menanamnya itu bisa menyusun satu sama lain Jadi di saat sayur kapri yang di belakang aku ini sudah selesai masa berbuahnya Sayur kapri yang baru ditumbuh setelahnya melanjutkan untuk ngasih kita sayuran Oke, sekarang aku mau metik Dan ya, bismillahirrohmanirrohim Ini lebat banget teman-teman Aku lihat dulu dah ya sebelum aku petik Jadi bagian samping sini, samping sini itu lebat sekali Ini ya, lihat dari sini Kesana Ya, benar-benar lebat sekali Dan ini sayur bayam trispinat juga yang gelombang kedua kita tanamnya ya Jadi yang gelombang pertama ada di bed nomor dua Ini bed nomor kelima Oke, sebelah sini Juga tuh lebat sekali Nah, jadi di sini kita bertanamnya itu sistemnya berkelanjutan Jadi setelah yang ini ya Yang udah aku bilang tadi Ini udah masa-masa terakhir Jadi ini juga ntar aku habisin ya Aku panen habisin Ini masih ada kayak gini-kayak gini Kemudian ini siap untuk dicabut Dan setelah dicabut ini bisa ditanam lain-lainnya Dan ini juga udah waktunya dipanen Jadi besok aku mau panen ini kacang bengoknya ya Yang kemarin aku petiknya sedikit demi sedikit Sekarang ini udah siap panen Panennya ini sekitar lima bulan ya teman-teman Kacang bengok Kemudian yaudah aku mau lanjut tanam sayur kapri yang di sini Kemudian ini lik atau daun kucai Nanti dia bisa dicabut Itu apa sih itu lewat Kenceng banget suaranya Jadi ini nanti bisa dicabut Dan ditanamnya itu berjarak Jadi ini tanamnya kita dari biji Kemudian setelah cukup gede seperti ini Nanti kita cabut dan ditanam berjarak seperti tanam bawang Maka dia di musim dingin siap untuk dipakai Akan gede-gede batangnya Oke dan ini nanti Bagusnya ditanam di sana Setelah kacang bengok sama kacang kapri yang di sini dicabut ya teman-teman Dan ini di kebun sayur aku Sore ini ini sekitar jam lima sore Aku mau bikin ketoprak Jadi aku mau pakai buncis Kacang bengok sama kacang bengok Kacang bengok Kacang bengok So teman-teman Kenapa aku tadi bilang Ini Lahan Milik pribadi suami aku Dan aku Aku sebagai istrinya Di UK ya setelah menikah Kita itu istri berhak atas Harta suami Jadi aku bisa bilang ini Juga properti aku Karena memang hukumnya seperti itu Dan kenapa aku tadi bilang ini Lahan suamiku sendiri Bukan lahan mertua Bukan lahan tetangga Karena Kemarin itu Aku kan Kolom komentar itu Aku kasih Block word Jadi kata-kata yang biasa dipakai orang untuk ngingir Itu biasanya masuk ke auto Foxpump ya Dan disitu aku baca Ada orang yang sok tau gitu Komennya kayak Mbak itu Lahannya itu Sewa ya Berapa sih setahun sewa lahan gitu Kayak sok tau Sok kenal aku gitu Kayak Karena memang aku selama ngevlog Aku di rumah sendiri disini Di lahan Aku tur keliling lahan aku gitu Aku gak pernah kasih judul kayak Lahan suami bule lebar Suami bule punya properti sekian-sekian Suami bule ada Apa itu namanya Sewa unit sekian-sekian Penghasilan suami bule dari sewa sekian-sekian Aku gak pernah pakai judul-judul yang alay Yang mengatasnamakan Membangga-banggakan harta Itu aku gak pernah gitu Makanya mungkin dari itu Ada orang yang Mungkin dia ingin tahu aja Cuman dia caranya itu Tidak bertanya Tetapi dia komen Kayak seakan-akan Aku disini itu Properti dapat Sewa gitu Mungkin karena di Inggris ya Secara di Inggris Punya properti lahan yang luas Seperti ini Itu memang tidak murah ya Jadi mereka mungkin mikirnya Kita cuma nyewa gitu Jadi Makanya tadi aku bilang Ini Melahan hak milik ya Pribadi Punya suami aku Bukan milik mertua Bukan milik tetangga Bukan milik orang Kita tidak sewa Ini tempat kita Dan kita sewakan Bubuk sebelah sini Memang kita sewakan Terus ada lima unit Yang kita juga sewakan Kita punya bisnis pribadi Di halaman paling depan Pinggir jalan Itu kita buat bisnis Untuk salurin hobi Sekaligus bisnis Kayak gitu Kalau kita panen Sayur mayur Aku kasih teman-teman aku Dan juga Aku kasih Sekarang cafe sudah buka Jadi aku juga kasih Ke cafe teman aku juga Sampai jumpa Setiap aku tuh Bikin vlog Aku Tidak memamerkan Bahwa Istilahnya Ini harta seluas ini Properti seluas ini Milik suami bule Tidak pernah seperti itu Karena untuk apa Aku lebih Ke sharingnya Bahwa Walaupun kita punya Lahan luas Tidak serta-merta Berarti kita berhak Untuk merusak alam Jadi kalau bisa Sebaiknya kita Apa ya Tetap jaga alam Dengan melestarikan Kehijauannya Karena Kita punya Hanya Satu Planet bumi Untuk kita Tinggal Sementara Sementara kita hidup Di dunia panah ini Kalau planet bumi kita Tidak kita jaga Kita akan kemana Mungkin kita masih Survive 50 tahun ke depan Tetapi 100 tahun ke depan Bagaimana Dengan generasi muda Anak cucu kita Gitu Jadi Terus Tidak ada pepohonan lagi Bagaimana Mereka akan Survive Di dunia ini Tanpa pepohonan Jadi Ya makanya Walaupun Kita disini Lahannya luas Kita tetap Hidupnya seperti ini Ya Bubu kecil Tanam pepohonan Yang banyak Supaya asri Aja Dan insyaallah Kalau pindah ke Indonesia Pun Kita akan Buat tempat Settingnya Seperti disini Dan bagaimana Dengan yang disini Disini Kalau kita dapat Keeper Yang bagus Kita Bayar mereka Untuk tinggal disini Untuk merawat disini Jadi kita butuh Orang yang Bisa merawat Ya karena ini Lahan luas Kalau enggak Setiap hari Rumputnya dicabut Dipotong Atau gimana Kayak gitu Ya jadi berantakan Nah Dan itu susah Untuk nyari orang Seperti itu Jadi kalau dapat Orang seperti itu Kita sewakan Kalau enggak dapat Orang seperti itu Kalau ada Apa pembeli Yang bagus Yang peduli Dengan alam juga Kita akan jual Yang mana Sekarang sudah ada Tiga Calon pembeli Yang benar-benar Ingin beli tempat ini Tetapi kita masih Rancang Rencana Kedepannya Kita mau gimana Kita belum deal Istilahnya Kayak gitu Terus Kalian yang bilang Apakah enggak kangen Nanti meninggalkan Sesuatu yang Seperti ini Yang hijau Asri Jadi Aku dan suami aku Belajar untuk Tidak Berpegang Pada materi Karena suatu saat pun Kita akan pergi Tanpa apa-apa Setelah kita Nanti mati Gitu Jadi kalau kita bisa Menciptakan Tempat Dengan Yang settingnya sama Mungkin kita di Indonesia Kita bertanam Kita tanam pohon Tanam buah-buahan Sayur-sayuran Jadi untuk meninggalkan Tempat ini Kalau kita menemukan Orang yang tepat Kenapa tidak Gitu Jadi Oh ini biar dilanjutin Oleh orang tersebut Kemudian kita akan Memulai Untuk membuat Tempat yang baru Dengan suasana Yang sama Asri Dan Ya adem Ijo Royo-royo Gitu Oke Oke teman-teman Jadi ini Ternyata masih Lumayan ya Banyak yang muda-muda Jadi biarkan mereka Berkembang hingga Benar-benar siap Dipetik Baru kita bisa Cabutin deh Ini masih muda banget Ini masih muda banget Nah teman-teman Jadi hari ini Cuma Metik Sayur Kacang bolong Kemudian Karena kemarin Aku sudah Metik Sayur Buncis Yang kuning Hari ini Aku bikin Ketoprak Dengan Sayur Buncis Kuning Oke So lanjut Dengan Cooking Time Ternyata Kemudian Ternyata Terima kasih telah menonton